Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel MATLAB sesuai janji saya akan membahas matematika sosum UTBK 2019 dan kali ini seperti teman-teman lihat saya sudah menyiapkan ada sebanyak 5 butir soal matematika sosum UTBK 2019 di sini ada soal pertidaksamaan nilai mutlak persamaan eksponen fungsi komposisi dan inverse dan Oh ya persamaan kuadrat dan yang terakhir itu logaritma Nah sebelum teman-teman lihat pembahasannya pastikan atau sebaiknya teman-teman download dulu soal ini linknya akan saya sertakan di deskripsi video silahkan teman-teman coba dulu ya kalau mentok kalau teman-teman stuck silahkan lihat pembahasannya oke oke sekarang kita bahas soal pertama matematika sosum UTBK 2019 di sini ada soal pertidaksamaan nilai mutlak teman-teman bisa lihat soalnya seperti ini bentuk mutlak 6 dikurangi 3x kurang dari 6 equivalent dengan nah saya akan menjawab soal ini dengan sifat nilai mutlak jadi kalau ada mutlak A kali B ya ini akan sama dengan mutlak A kali mutlak B gitu nah ini sifat penting untuk teman-teman pahami nah dari dimana saya akan menggunakan sifat ini lihat mutlak 6 dikurangi 3x mutlak 6 dikurangi 3x kurang dari 6 nah bagian mutlak ini akan saya ubah menjadi perkalian dia akan saya ubah menjadi perkalian negatif 3 kali x min 2 ya nggak negatif 3 kali x itu kan negatif 3x negatif 3 kali negatif 2 itu positif 6 ya nggak kurang dari 6 nah ini perkalian gunakan sifat perkalian nilai mutlak ini akan sama dengan mutlak negatif 3 kali mutlak x min 2 kurang dari 6 mutlak dari negatif 3 berapa ya positif 3 ya nggak x min 2 kurang dari 6 kedua ruas kita bagi 3 ya jadi kita peroleh mutlak x min 2 kurang dari 6 dibagi 3 berapa 2 jadi jawabannya mutlak x min 2 kurang dari 2 jawabannya adalah C simple ya oke sekarang kita lanjut sama nomor 2 disini ada persamaan eksponensial jika x1 dan x2 merupakan solusi dari persamaan 3 pangkat 2x tambah 2 dikurangi 12 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0 maka berapakah nilai dari 3 kali x1 kali x2 oke kita akan menggunakan sifat eksponen sifat eksponen yang akan pertama kita pakai teman-teman pasti tahu ya kalau a pangkat m tambah n ini bisa kita ubah menjadi a pangkat m kali a pangkat n ya nggak nah sifat ini akan kita pakai pada bagian ini itu kan penjumlahan pangkat ya jadi 3 pangkat 2x tambah 2 kita ubah menjadi 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 2 gitu dikurangi 12 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0 3 pangkat 2 berapa? 9 kan? 9 kali nah bagian ini 3 pangkat 2x ini kita ubah menjadi 3 pangkat x dipangkatkan 2 bilang berpangkat kalau dipangkatkan lagi kan pangkatnya dikali ya nggak? 3 pangkat x pangkat 2 itu sama aja dengan 3 pangkat 2x nah yang ini 12 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0 nah kita bikin pemisahan deh misal 3 pangkat x nya kita misalkan sebagai variable apa? p misalnya nah jadi persamaan ini bisa kita ubah menjadi 9p kuadrat dikurangi 12p ditambah 3 sama dengan 0 bisa sederhanakan nggak? bisa ya kita bagi 3 semuanya 3p kuadrat dikurangi 4p tambah 1 sama dengan 0 ini kita faktorkan ya A nya 3 jadi ini 1 per 3 3p 3p sama dengan 0 nah teman-teman cari 2 angka yang dijumlahkan hasilnya negatif 4 dikalikan hasilnya harus sama dengan 3 kali 1 harus sama dengan 3 berapa? ya negatif 1 dengan negatif 3 ya nggak? negatif 3 negatif 1 sepertiga kali 3p p sepertiga kali min 3 itu min 1 ini 3p dikurangi 1 sama dengan 0 dari sini kita peroleh p nya adalah 1 p sama dengan 1 per 3 nah tadi p itu apa? p itu kan 3 pangkat x ya dari sini p sama dengan 1 kita ubah 3 pangkat x sama dengan 1 jadi x nya berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 3 pangkat 0 kan? jadi x nya adalah 0 kemudian yang kedua 3 pangkat x yang kedua itu p nya 1 per 3 ya nah ini 3 pangkat x sama dengan 1 per 3 itu 3 pangkat negatif 1 dari sini kita peroleh x2 sama dengan negatif 1 jadi 3 kali x1 x2 ya 3 kali 0 kali negatif 1 berapa? jawabannya 0 A oke sekarang kita lanjut soal nomor 3 disini ada fungsi komposisi dan inverse jika diketahui f komposisi f inverse 11 sama dengan 2p dan f dalam kurung 2x min 4 sama dengan 3x min 7 maka berapa nilai p? nah teman-teman perhatikan disini ya modalnya dari sini kita akan mencari fx caranya gimana? kita misalkan dulu di dalam kurungnya kita misalkan 2x min 4 itu sebagai suatu variable apa? k misalnya ya jadi 2x itu sama dengan k tambah 4 maka x itu adalah k tambah 4 per 2 gitu oke nah kita substitusi ke persamaan ini ya jadi f 2x min 4 kita ganti jadi apa tadi? jadi k fk kita merubah di dalam kurung ini menjadi variable k otomatis ini pun harus kita ubah ya sama dengan 3x x nya kita ubah menjadi k tambah 4 per 2 dikurangi 7 jadi kita peroleh fk sama dengan 3 kali k 3k tambah 12 per 2 dikurangi 7 itu kan 14 per 2 ya atau ini sama aja dengan 3k 12 dikurangi 14 min 2 min 2 per 2 atau sama aja dengan 3 per 2 k min 1 nah ini fx nya oh ini fk ya variable k jadi kalau gitu fx nya apa? ya ganti k nya dengan x fx sama dengan 3 per 2 x min 1 oke gini kalau teman-teman punya suatu persamaan atau suatu fungsi fx sama dengan ax tambah b maka nyari inverse nya gampang f inverse x itu si tanda ini berubah ya kalau awalnya plus dia jadi min kalau min jadi plus disini saya misalkan sebagai plus berarti ini akan menjadi min x min b per si koefisien x nya a nya dia jadi pembagi oke nah ini cara gampang menginverse kan jadi yang ini fx inverse nya bisa kita cari ini kan tandanya minus berarti jadi plus x plus 1 per berapa? per 3 per 2 atau sama aja dengan f inverse x itu x tambah 1 per 3 per 2 berarti kali 2 yang atasnya 2x tambah 2 per 3 ya itu f inverse x nah disoal f komposisi f inverse 11 berarti itu f dalam kurung f inverse 11 nilainya adalah 2p f inverse 11 kita kan punya f inverse x kita ganti dengan 11 f inverse 11 berapa? 2 kali 11 22 22 tambah 2 24 ya 24 per 3 oke f 24 per 3 itu nilainya 2p f 24 per 3 24 per 3 berapa? 8 ya f 8 sama dengan 2p masukkan 8 ke fx fx nya yang mana? yang ini ini fx jadi 3 per 2 kali 8 dikurangi 1 itu nilainya 2p 8 dibagi 2 4 4 kali 3 12 12 dikurangi 1 11 itu 2p jadi p nya berapa? 11 per 2 p nya 11 per 2 mana? D oke sekarang kita bahas soal nomor 4 ini tentang persamaan kuadrat jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan x kuadrat min 3x tambah k sama dengan 0 sama dengan jumlah pangkat 3 akar persamaan x kuadrat tambah x min k sama dengan 0 maka berapa nilai k? oke saya bikin pemisahan dulu misalnya akar dari persamaan kuadrat ini adalah x1 dan x2 akar-akarnya kemudian akar dari persamaan kuadrat ini saya misalkan sebagai alpha dan beta nah teman-teman tahu ya jumlah dari akar x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif b per a kan? karena x1 x2 akar dari ini berarti negatif b per a negatif negatif 3 per 1 berapa? positif 3 dan hasil kali akar-akarnya x1 x2 itu c per a berarti k per 1 berapa? k nah untuk akar-akar ini alpha dan beta kalau kita jumlahkan alpha tambah beta negatif b per a berarti negatif 1 kemudian hasil kalinya alpha kali beta c per a negatif k oke nah sekarang kita ke soalnya jumlah kuadrat akar-akar ini jumlah kuadrat berarti x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat nilainya sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar ini akar-akarnya kan alpha dan beta alpha pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 nah kita gunakan aljabar disini x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu sama dengan x1 ditambah x2 dikuadratkan dikurangi 2 x1 x2 oke dan ini alpha pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 itu sama dengan alpha tambah beta dipangkatkan 3 dikurangi 3 kali alpha alpha beta kali alpha tambah beta ya sekarang kita masukkan nilainya x1 tambah x2 berapa? 3 kuadrat dikurangi 2 kali x1 x2 k sama dengan alpha tambah beta negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali alpha kali beta negatif k kali alpha tambah beta negatif 1 oke ini berapa? 9 dikurangi 2 k sama dengan ini negatif 1 negatif 3 kali negatif k kali negatif 1 negatif 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 2 k negatif 3k ke kiri jadi tambah 3k sama dengan negatif 1 kurangi 9 ini berapa? k sama dengan negatif 10 jadi jawabannya A oke masih di pembahasan matematika sosum utbk 2019 sekarang kita bahas soal nomor 5 dan ini sekaligus soal terakhir pada video kali ini saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya oke disini ada soal logaritma jika basis 2 log A per basis 3 log B sama dengan M dan basis 3 log A per basis 2 log B sama dengan N dengan A lebih dari 1 dan B lebih dari 1 maka M per N nah saya akan merubah bentuk M nya M sama dengan disini basis 2 log A per basis 3 log B nah teman-teman tahu ya sifat yang ini kalau 1 per basis A log B itu sama dengan basis B log A ya jadi si basis dan numerus nya kita tukar jadi ini basis 2 log A mesti tetap dan yang di bawahnya basis 3 log B itu saya jadikan kali dan kita tukar dia jadi basis B basis B log 3 ya dengan sifat yang ini begitu pula dengan yang N N itu basis 3 log A disini per basis 2 log B saya jadikan kali basis B log 2 oke nah yang kita cari adalah M per N jadi M per N itu sama dengan basis 2 log A kali basis B log 3 3 dibagi basis 3 log A kali basis B log 2 nah teman-teman perhatikan di bagian ini ini basisnya kan sama ya ini basisnya sama ada sifat lagi basis A log B per basis A log C kalau misalnya basisnya sama ini kita ubah menjadi basis C log B jadi si numerus yang di bawah dia jadi basis nah dari sini kita peroleh basis 2 log A per basis 3 log A kali nah yang ininya kita ubah menjadi basis 2 log 3 pakai sifat yang sebelah sini basis 2 log 3 oke sampai sini paham ya kemudian yang ini kita gunakan lagi sifat yang tadi ini kita jadikan kali basis 2 log A kali ini kan aslinya dibagi basis 3 log A ya ini kita ubah menjadi kali basis A log 3 gitu kali basis 2 log 3 nah ada sifat lagi yang akan kita pakai basis A log B kali basis B log C jadi apa ketika ini sama ya kita lihat awal dan akhirnya jadi ini akan menjadi basis A log C nah dari sini lihat ini kan A ini basisnya A berarti ini bisa menjadi basis 2 log 3 kali basis 2 log 3 basis 2 log 3 kali basis 2 log 3 itu sama aja dengan basis 2 log 3 kuadrat atau boleh ditulis basis 2 log kuadrat 3 ya ada nggak? jawabannya E nah itulah 5 soal matematika sosum utbk 2019 bagi teman-teman yang ingin informasi utbk lainnya soal lainnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya terima kasih 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 terima kasih